Airbus DS menunjukkan pengisian bahan bakar udara otomatis untuk A330 MRTT Airbus Defense and Space DS mengumumkan operasi pengisian bahan bakar udara ke udara A3R otomatis pertama untuk pesawat yang dilengkapi dengan sistem BUM pada tanggal 17 April Acara tersebut menyaksikan pesawat A330-200 Multirolet Tanker Transport MRTT milik perusahaan terhubung dengan pesawat Angkatan Udara Portugal Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon menggunakan solusi Pengisian udara ke udara A3R Airbus Otomatis Pengujian itu sendiri dilakukan awal tahun ini di atas samudera Atlantik dengan 45 jam uji terbang dan 120 kontak kering dengan sistem A3R dibuat Seluruh amplop pengisian bahan bakar udara ditutup Dan sertifikasi dijadwalkan dimulai pada 2021 Seperti dicatat oleh Airbus Sistem A3R tidak memerlukan peralatan tambahan pada pesawat penerima dan dimaksudkan untuk mengurangi beban kerja operator pengisian bahan bakar udara Meningkatkan keselamatan dan mengoptimalkan laju transfer pengisian bahan bakar udara ke udara di kondisi operasional Tujuan untuk sistem A3R adalah untuk mengembangkan teknologi yang akan mencapai kemampuan sepenuhnya otonom Kata perusahaan Setelah sistem diaktifkan oleh ARO A3R menerbangkan boom secara otomatis dan menjaga keselarasan antara ujung boom dan stop kontak penerima dengan akurasi beberapa cm Perataan yang tepat dan stabilitas penerima diperiksa secara real time untuk menjaga jarak yang aman antara boom dan penerima dan juga untuk menentukan momen optimal untuk memperpanjang sinar Teleskopik untuk mencapai koneksi dengan penerima Pada titik ini, pemindahan bahan bakar dimulai untuk mengisi pesawat penerima dan setelah selesai dan pemutusan diperintahkan Boom dihapus dari penerima dengan menarik kembali berkas teleskopik dan menerbangkan boom menjauh untuk menjaga jarak pemisahan yang aman Selama proses ini, ARO hanya memantau operasi jelas Airbus Sumber Janes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!